Intro Hari-hari ini setiap kita Tuhan menginginkan kita bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini Amin sodara Dan minimal Dan Tuhan sudah memberitahukan Empat karakter ini Empat karakter ini Yang membuat engkau akan bersinar Amin sodara Dan banyak orang Pengen Aku pengen seperti singa Aku pengen seperti Raja Wali Dan gambar-gambar di internet Paling banyak Muka siapa? Raja Wali Singa Karena melambangkan kewibawaan Melambangkan keberkasaan Melambangkan kekuatan Melandangkan keberanian Seringkali Di Whatsapp Atau di Instagram Atau di kebaktian-kebaktian sekalipun Seringkali Mereka Selalu Namanya Singa Dan Raja Wali Tapi seringkali kita lupa Sinar kemuliaan Yang diberikan Tuhan Penglihatan Yang diberikan Yeskiel Sebelah kirinya Ternyata ada muka Lembu sodara Kita mau buka Di Amsal 14 ayat 4 Amsal 14 ayat 4 Gak ada hubungannya Sincia sama utbah saya hari ini Tapi benar-benar saya mendapatkan sesuatu Pesan Tuhan Tuhan ngomong Lembuna Lembu Bukan kerbau Tapi lembu sodara Amsal 14 ayat 4 Baca bareng-bareng ya sodara ya Amsal 14 ayat 4 Kalau tidak ada lembu Juga tidak ada Gandum Tetapi Dengan kekuatan sapi Banyaklah Hasilnya Kalau tidak ada lembu Juga tidak ada gandum Artinya apa sodara? Kalau kita tidak punya karakter Kalau kita tidak punya hati Seorang lembu Muka seperti lembu Hati-hati loh Amsal berkata Tidak ada gandum nak Tidak ada makanan Tidak ada persediaan Muka sebelah kiri Adalah muka dari lembu Kita belajar banyak Sejak di Bahtera Lembu artinya Adalah Rendahan hati Amin sodara Lembu artinya Melayani Lembu artinya Kerja Dengan smart Kerja keras Kerja lebih lagi Extra mild Dan sering kali kita berkata Hine nih Amin sodara Orang banyak pengen Aku pengen jadi lembu Tapi Jiwa Singanya Lebih besar daripada lembunya Betul sodara Orang pengen Aku pengen jadi raja olinya Tuhan Aku pengen jadi singanya Tuhan Bahkan Aku pengen seperti manusia Yang di depan ini loh Seperti Yesus Tapi Tuhan ngomong Empat-empatnya Menjadi satu Karena Depannya muka manusia Sebelah kanannya Muka singa Sebelah kirinya Muka lembu Dan sebelah belakangnya Muka raja wali Empat karakter ini Harus di blend Menjadi satu Supaya kita Menampilkan sinar Kemuliaan Tuhan Dalam hidup kita Ayat berikutnya Di Markus 9 Ayat 33 Sampai 35 Hari itu Murid-murid Tuhan Yesus Lagi ngobrol Dan berbincang-bincang Markus 9 Ayat 33 Kemudian Tibalah Yesus Dan murid-muridnya Di Kapernaum Ketika Yesus Sudah di rumah Ia bertanya Kepada murid-muridnya Apa Yang kamu Perbincangkan Tadi di tengah jalan Ayat selanjutnya Tetapi mereka diam Sebab Di tengah jalan tadi Mereka Mempertengkarkan Siapa yang Terbesar Siapa yang Terhebat Di antara mereka Ayat berikutnya Lalu Yesus duduk Dan memanggil Kedua belas murid itu Katanya Kepada mereka Jika seseorang Ingin menjadi Yang terdahulu Hendaklah Ia menjadi yang Terakhir Dari semuanya Dan Pelayan Dari Semuanya Di Alkitab Di Alkitab Banyak Tokoh-tokoh Alkitab Yang sebelum Dia ada di atas Tuhan Bawa Dia menjadi pelayan Contoh Joshua Dia menjadi seorang pelayan Musa Elisa Menjadi seorang pelayan Dari Elia Bahkan Daud Sekalipun Dia Menjadi pelayan Dari Saul Dia pernah Membawa Pedangnya Saul Dia nyanyi Menghibur Saul Betul sodara Yusuf Dia pun Dibawa Tuhan Jadi pelayan Kemarin Atau kapan Bevis ngomong Di dalam Semua ini Sejarah itu Berulang Dan pola Tuhan itu Berulang Benar sodara Itu juga Bukan cuma Bevis Yang ngomong Martin Luther King Pun ngomong Seperti itu Billy Graham Pun ngomong Seperti itu Pola Tuhan itu Berulang Dari perjanjian Lama Perjanjian Baru Dan perjanjian Kekinian Sekalipun Pola Tuhan Berulang Kalau engkau Ingin menjadi Yang terdahulu Engkau Yang terbesar Engkau harus Melosor Jadi pelayan Siap gak Dihabisin Siap gak Melayani Wah Saya gak jadi Pelayanan Di gereja Saya gak Kepake Suara saya Tapi hari ini Engkau bisa Melayani Istrimu Engkau bisa Melayani Anak-anakmu Engkau bisa Melayani Suamimu Engkau bisa Melayani Orang-orang Di sekitar Pelayanan Bukan cuma Ada di tempat ini Pelayanan Ada banyak Di luar sana Kalau setiga 23 berkata Lakukanlah Segala sesuatunya Seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Dan hari-hari ini Tuhan pengen Setiap kita Bukan cuma Jago kandang Tapi kita Punya Sinar Kemuliaan Dan menyinari Kegelapan Di dunia ini Amin sodara Dan firman ini Buat saya Dan sodara Dan sinar Kemuliaan Yang dilihat Oleh Yeskia Itu terdiri Dari empat Muka Dan hari ini Tuhan ngomong Lembuna Lembuna Lembu itu Membuat engkau Bisa naik 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 Dan naik Dan naik Mungkin engkau Berkata hari ini Singa lebih hebat Raja wali Lebih perkasa Tapi hati Karakter Lembu Itu harus ada Dalam hidup kita Yosua Yusuf Daud Bahkan Yesus sekalipun Dia harus Dari bawah Kalau hari ini Kau ngomong Wah Saya sudah terlalu tua Untuk memulai Untuk Membangun kembali Pelayanan Saudara Musa Dipanggil Tuhan Umur 80 tahun Saudara Hebat kan Musa itu Dipanggil Tuhan Umur 80 tahun Untuk Jadi pembebas Bangsa Israel Tidak ada Kata terlambat Amin Saudara Ayat yang terakhir Markus 10 Ayat 45 Markus 10 Ayat 45 Berkata seperti ini Karena Anak manusia Juga datang Bukan untuk Dilayani Melainkan untuk Melayani Dan untuk Memberikan Nyawanya Menjadi tebusan Bagi banyak orang Karena Anak manusia Juga datang Bukan untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan untuk Memberikan Nyawanya Menjadi tebusan Bagi banyak orang Ingat saudara Empat muka Depannya Muka manusia Gambaran Siapa sih Saudara Gambaran Dari manusia Itu sendiri Dan Tuhan Yang kita Sembah Pernah Menjadi Manusia Dan dia Ngomong Muka Manusia Di depan Artinya Belajar Daripada Yesus Pikul Kuk Yang Kupasang Pikul Destiny Yang Kupasang Karena Beban Kupung Ringan Dan Pasti Sampai Amin Saudara Dari Pembelajaran Muka Empat Muka Ini Saya Percaya Terang Kemuliaan Sinar Kemuliaan Tuhan Akan Akan Ada Dalam Hidup Kita Amin Saudara Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Tuhan 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 Terima kasih.